Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Sejarah Yerusalem menurut anime Arslan Senki Dan satu lagi topik yang berjudul Kenapa Arab Tidak Membantu Palestina menurut anime Sokoku no Altair Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Ajaran Islam anime Pembahasan tentang Yahudi Israel Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kecerian Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Oke, sesuai dengan judul di atas Kali ini kita akan membahas tentang ajaran Islam yang terkandung dalam anime Tepatnya yang akan kita bahas adalah tentang sejarah kaum Yahudi atau yang di dalam Al-Quran juga disebut dengan nama Bani Israel Ya, jika kita membicarakan tentang sejarah kaum Yahudi alias Bani Israel Hal ini mungkin akan menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibahas Karena kaum Yahudi selalu mempunyai sejarah tersendiri dalam perkembangan keberlangsungan umat manusia di dunia Dan kaum Yahudi juga banyak tercatat dalam nubuat-nubuat atau kisah-kisah masa depan di kitab-kitab suci berbagai agama samawi Mengindikasikan bahwa kaum ini bisa dikatakan sebagai Salah satu kaum yang selalu menjadi salah satu karakter utama dalam cerita kehidupan umat manusia Karena itulah ada beberapa anime-anime yang memasukkan unsur-unsur kaum Yahudi Dan ajaran Yahudi di dalam animenya Dimana beberapa anime-anime tersebut menyingkap tabir lebih dalam tentang apa itu yang dinamakan kaum Yahudi Dan segala sesuatu yang menyangkut tentang suku mereka dan agama mereka Lalu selain itu juga banyak dari ajaran agama Yahudi ini Serta kisah-kisah dan cerita-cerita rakyat dari kaum Yahudi Yang banyak dimention dan dimasukkan dalam serial-serial anime buatan Jepang Salah satunya bisa kita temukan di anime berjudul Fullmetal Alchemist Brotherhood Tepatnya di episode ke-26 dari anime ini diceritakan bahwa Edward, Lim, dan Envy terjebak di dalam perutnya Glutoni Lalu Edward mendapatkan ide untuk keluar dari perut tersebut Yaitu dengan cara membuka gerbang kebenaran dan menteleportasi dirinya Dan yang lainnya untuk keluar dari tempat tersebut Dan ketika ia masuk ke gerbang kebenaran Terlihat pintu gerbang tersebut tertulis dengan jelas kata-kata Adonai Adonai sendiri merupakan salah satu sebutan untuk nama Tuhan dari agama Yahudi Setelah saya menelusuri beberapa sumber referensi yang dirasa cukup valid Untuk mendeskripsikan apa sebenarnya yang disembah oleh orang Yahudi Dan bagaimana ajaran agama mereka Bisa dikatakan Tuhannya orang Yahudi itu adalah satu Dan Tuhan mereka itu disebut dengan empat huruf Yaitu Iha Wihah Atau dibaca juga dengan pelafalan Yahweh Sedangkan Adonai adalah salah satu kata ganti yang merujuk kepada Tuhan mereka Karena kata Yahweh tidak boleh disebutkan secara langsung oleh tradisi agama mereka Maka sebagai gantinya mereka menyebut Tuhan mereka dengan kata Adonai Atau yang berarti juga Tuhan Ya walaupun secara resminya mereka menganut kepercayaan kepada satu Tuhan Namun di jaman sekarang kebanyakan orang-orang Yahudi modern sudah terpapar dengan yang namanya Kemusyrikan dan Bid'ah yang tidak sesuai dengan ajaran kuno mereka Ya hal ini sesuai dengan apa yang diilustrasikan dalam anime yang berjudul Shingeki no Kyojin alias anime Attack on Titan Tepatnya di episode ke-26 dari season keduanya Dimana diceritakan bahwa para kaum-kaum agamis Penyembah tembok yang mungkin terinspirasi dari kaum Yahudi Menyembah tembok-tembok yang melindungi Pulau Paradise Dari ancaman para Titan-Titan murni yang menyerang mereka Ya para penyembah-penyembah tembok ini bahkan telah mengetahui bahwa di dalam dinding-dinding tersebut Terdapat beberapa Titan-Titan kolosal yang terkubur di dalamnya Ya memang adegan ini sedikit relevan dan mungkin juga terinspirasi dari tradisi agama Yahudi Yang sebenarnya di dunia nyata Dimana faktanya adalah kaum Yahudi sangat menyucikan dan sangat menghormati sebuah bangunan tembok yang bernama Tembok Ratapan Ya berbeda dengan Ka'bah yang menjadi bangunan suci bagi umat Islam Dimana Ka'bah hanya dikatakan sebagai Qiblat alias penyatuan arah bagi para muslim-muslim di seluruh dunia untuk melakukan ritual sholat Dan selain sebagai sebuah Qiblat atau penyatuan arah Juga Ka'bah bermakna sebagai persatuan Islam yang kokoh dan seperti halnya satu tubuh Dan hanya itu saja fungsinya tidak lebih dan tidak kurang Bahkan jika dirunut dari sejarahnya sendiri justru Qiblat pertama bagi umat Islam dahulu adalah Kompleks Masjid Al-Aqsa Dan bukanlah Ka'bah Namun setelah turunnya firman Allah yang memerintahkan agar Rasulullah SAW untuk memindahkan arah Qiblat Akhirnya Qiblat pun berpindah ke arah Ka'bah Selain itu, Batu Hajar Aswat yang menempel di salah satu sudut bangunan Ka'bah Yang dikatakan sebagai batu yang jatuh dari surga Walaupun banyak diperbutkan oleh para peziarah yang melakukan ibadah haji dan umroh Namun dalam hukum ajaran Islam sendiri dikatakan bahwa itu hanyalah batu biasa Banyak dalil yang menguatkan akan hal itu Ya, berbeda dengan Islam Tembok ratapan yang merupakan bangunan suci bagi kaum Yahudi adalah sebuah bangunan Dimana di dalam tradisi Yahudi modern dikatakan bahwa tembok tersebut merupakan tempatnya Keilahian berdiam diri alias bersemayam Atau dalam bahasa Ibrani juga disebut Seikhinah Sehingga banyak sekali dari para kaum-kaum Yahudi yang berbondong-bondong mengakui dosa di tempat tersebut Alias di tembok ratapan tersebut Ya, bisa dikatakan ini adalah sebuah praktek kemusyirikan yang terjadi di abad modern saat ini Karena secara tidak langsung mereka menganggap tembok tersebut adalah tempatnya Tuhan berdiam Alias bisa dikatakan tembok tersebut adalah sesembahan mereka Namun tradisi tersebut hanya dilakukan oleh kaum Yahudi modern Karena faktanya kebanyakan para kaum Yahudi ortodoks yang masih memegang teguh keimanan mereka Kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak mengakui tradisi tersebut Dan bahkan mereka juga tidak mengakui adanya organisasi Zionis yang mendirikan negara merdeka di kota Yerusalem Lalu pertanyaannya adalah mengapa di dalam kitab agama Islam yaitu Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa para Bani Israel alias Yahudi seringkali diberi hukuman dan dilaknat oleh Allah Salah satu alasannya adalah karena mereka tidak mengakui nabi setelah Nabi Musa yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammad Ini menjadi penting karena kedua nabi tersebut telah tercatat di dalam kitab agama kaum Yahudi yaitu Taurat Orang-orang Yahudi pun mengakui akan hal itu tetapi anehnya adalah mereka justru tidak mengakui kedua nabi tersebut sebagai orang yang tercatat dalam kitab mereka Dan faktanya hingga saat ini mereka masih menantikan seorang nabi yang dikatakan akan menjadi pemimpin bagi kaum mereka di masa depan Namun mereka menyebut orang tersebut dengan sebutan Mesias Ya hal inilah yang menjadikan Allah sangat murka kepada mereka dan melaknat mereka karena mereka tidak mengindahkan dan tidak menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan mereka yaitu Allah Padahal mereka telah mengetahui bahwa deskripsi dari para nabi-nabi tersebut sangat sesuai dengan apa yang dideskripsikan dalam kitab mereka Namun mereka tetap tidak mengindahkannya dan tidak menuruti perintah tersebut karena itulah mereka akhirnya dilaknat oleh Allah Lalu alasan yang kedua mengapa mereka dilaknat Allah adalah karena mereka mengutak atik atau mengedit kitab mereka sendiri Dengan sebuah kisah-kisah buatan yang tidak sesuai dengan firman Allah SWT Semua itu dicampur sedemikian rupa sehingga dalam kitab mereka kita dapat menemukan sebuah kisah Dimana Allah bisa lelah setelah ia menciptakan dunia dan alam semesta serta isinya Lalu ada juga kisah dimana Allah bertarung melawan nenek moyang mereka yaitu Nabi Yaakub alias Israel Dan yang lebih parah lagi adalah Allah diceritakan kalah dari Nabi Yaakub Lalu ada juga kisah-kisah yang menceritakan tentang perzinahan yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu Yang pastinya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama yang diturunkan oleh Allah SWT Selain itu mereka juga banyak menghapus beberapa kata di dalam kitab mereka Terkhusus pada kata-kata yang mengandung makna sebagai nubuat Atau kisah di masa depan yang menceritakan tentang mesias yang mereka tunggu-tunggu hingga saat ini beserta deskripsinya Itulah beberapa alasan mengapa Allah melaknet kaum Yahudi dan juga di beberapa kesempatan Allah beberapa kali menghukum mereka karena tindakan mereka sendiri Lalu mungkin akan timbul pertanyaan apakah penting kita mengikuti seorang nabi yang diutus oleh Allah Sehingga Yahudi saja yang tidak mengindahkan perintah tersebut akhirnya dilaknet dan diberi hukuman oleh Allah Ya jika mengandalkan agama Samawi seperti proses pengembangan software Kita akan mengenal yang namanya software beta dan software final release Ya agama-agama sebelum Islam bisa dikategorikan sebagai software beta Yaitu software yang masih memiliki banyak kekurangan di sana sini Dan hukum-hukum yang diterapkannya pun hanya bisa diterapkan pada masa saat agama itu diturunkan saja Tidak lebih dari itu Sedangkan Islam adalah software final release Semua aturan hukum dan ritual ibadahnya telah lengkap ada di dalam agama ini Sedangkan nabi adalah seorang utusan yang bertugas menyampaikan risalah dan ajaran yang diterimanya dari Allah kepada umat-umatnya Ketika nabi yang baru telah diutus maka ajaran-ajaran terdahulu akan otomatis digantikan oleh ajaran terbaru yang disampaikan oleh nabi tersebut Itulah mengapa kita diwajibkan untuk mengikuti dan meneladani ajaran yang disampaikan oleh nabi terakhir sesuai zamannya Namun semua siklus itu berakhir ketika Al-Quran dan nabi Muhammad diutus ke dunia Karena nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus ke muka bumi Dan sangat jelas tertulis di Al-Quran bahwa nabi Muhammad adalah nabi terakhir di dunia ini dan tidak ada lagi nabi-nabi yang akan diutus ke dunia ini selanjutnya Sedangkan di kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat dan Injil selalu dikatakan bahwa akan datang suatu masa dimana akan lahir seorang nabi yang memberikan risalah baru di dunia Dan ia akan menjadi pemimpin dari dunia ini menuju jalan Tauhid yang lurus dan benar Contohnya seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Isa AS ketika ia berusaha memberikan wasiat kepada para murid-muridnya yang tertuang dalam kitab Injil surat Yohanes ayat 8-15 yang berbunyi Dan kalau ia datang ia akan menginsafkan dunia akan dosa Kebenaran dan penghakiman akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku Akan kebenaran karena aku pergi kepada bapak dan kamu tidak melihat aku lagi Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang Ia akan memuliakan aku Sebab ia akan memberitakan kepadamu Apa yang diterimanya daripadaku Segala sesuatu yang bapak punya adalah aku punya Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku Ya dengan kata lain dari contoh-contoh di atas Bisa dikatakan bahwa Bani Israel dimurkai Allah Dan dilaknat oleh Allah Karena mereka tidak mengindahkan perintah Dan tidak menjalankan perintah Allah Untuk mengikuti para nabi-nabi dan kitab-kitab Setelah meninggalnya nabi Musa Lalu untuk pembahasan terakhir adalah Mengapa di setiap zaman Yahudi selalu dibenci Oleh para penguasa-penguasa di setiap zamannya Dan bahkan di dunia internasional Kita juga mengenal yang namanya ideologi antisemit Yang secara kasar mungkin bisa diartikan juga Sebagai suatu sikap kebencian kepada orang-orang Yahudi Untuk pembahasan ini sebenarnya telah saya bahas di video saya sebelumnya Yang berjudul Animal Attack on Titan Anti-Yahudi Di sana saya telah menjelaskan secara panjang lebar Tentang sejarah dan pengertian Dari yang namanya ideologi antisemit tersebut Serta di video tersebut juga saya telah membahas tentang Apa pengaruhnya ideologi tersebut terhadap perkembangan dunia Dan khususnya terhadap nasib para kaum-kaum Yahudi Di Eropa serta Timur Tengah Jika kalian penasaran dengan pembahasan tersebut Silahkan tonton videonya di playlist Attack on Titan Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita Tentang video yang berjudul Ajaran Islam Anime Pembahasan tentang Yahudi Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami Ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya Bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hangat Egagology Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!